Halo teman-teman selamat datang di vlog saya di video kali ini saya ada di perkebunan anggur ya kebetulan hari ini sedang nyiram tanaman anggur coba lihat teman-teman video ini juga sekaligus menjawab dari pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan bagaimana cara penyiraman anggur di Australia nah sistem penyiramannya ini ada dua cara yang pertama sistem irigasi tetes menggunakan selang seperti ini ya dan yang kedua pakai sistem sprinkle namanya seperti ini teman-teman lihat nah ini sprinkle nah ini karena tadi pagi habis hujan makanya tanaman ini harus disiram ya menggunakan sprinkle kalau di saat cuaca tertentu dia akan menggunakan sistem tetes seperti itu mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa daunnya tidak ada ya nah ini pada saat video ini kami buat ini bulan Agustus ya Agustus awal Agustus jadi di bulan Agustus ini di negara bagian Victoria Australia masih musim dingin begitu makanya anggur-anggurnya sudah semua di rolling nanti di saat musim semi teman-teman di saat musim semi tunas-tunasnya akan tumbuh ada di sini ini yang saya tunjuk ini di sini akan tumbuh tunas oke tunas baru akan tumbuh di sini yang sekarang ini kan sudah di rolling jadi daunnya sudah dibersihkan semua jadi daunnya pada saat musim dingin gugur dia udah gitu ken atau ranting-ranting yang lama yang sudah bekas di petik buahnya itu dibuang lalu dililitkan ranting yang baru nah proses ini disebut rolling oke ini coba lihat teman-teman ya di blok ini sekarang semuanya sedang disiram ya termasuk di sana nah ini jenis anggur plame teman-teman ini jenis plame ya nanti kalau di saat berbuah di bulan Desember itu sudah mulai panen buahnya itu warna merah ya banyak sekali jenis anggur yang ada di Australia ini ya ada anggur autumn king autumn Chris manindi itu yang warna hijau kalau plame ini warna merah krimsem warna merah begitu nah ini juga sedang siram proses penyiraman seperti ini ya eh kurang lebih dilakukan empat jam jadi sekali siram itu empat jam lamanya itu teman-teman coba lihat ya ini yang di sana krimsem ya jenis anggur krimsem nah ini yang di blok ini anggur ini masih muda ya jadi umurnya baru sekitar kurang lebih dua tahun jadi baru dua tahun ini sudah buahnya sudah lumayan lebat ya teman-teman Hai untuk anggur yang di blok ini ya ini seperti yang saya katakan tadi ini anggur jenis plame jadi umur anggur ini masih dua tahun ya jadi dua tahun pun buahnya sudah waktu kemarin panen buahnya lebat sekali lihat airnya teman-teman sampai disini kalau seperti yang saya katakan tadi ini tidak boleh kurang dari 4 jam menyiramnya ya Hai ini ini nanti disiramnya bergantian teman-teman ya yang blok ini dulu disiram setelah itu yang ini anggur baru ditanam ya sekitar setahun yang lalu nanti tahun depan ini sekitar bulan Januari ini akan siap untuk dipanen yang habis nanti disiram ini di blok ini baru nanti akan di blok yang di sana itu anggur krimsem baru blok disana akan disiram jadi penyiramannya itu bergantian nah teman-teman mungkin bertanya ya berapa biaya yang dihabiskan untuk sekali siram anggur ini ya satu pam kalian teman-teman pahamnya ini luas sekali itu dari ujung sana pohon sana ya di sini semua nah ini gitu jadi luas sekali ya ini lama penyiramannya eh maksud saya biaya penyiramannya sekitar mungkin habis 4.000 4.000 dolar ya oke Australia dolar mungkin sekitar 4.000 dolar sekitar itu sebab saya pernah tanyakan juga ke onernya jadi dia bilang sekitar 4.000 dolar sekali siram satu pump dan tidak sama lihat saya akan masuk ke dalam ya di resikonya basah nih nah ini seperti ini teman sistemnya coba lihat nah sistemnya seperti ini yang berpreda nah itu saya akan masuk ke dalam ya di sini kamu tidak bisaâyan masuk ke dalam ya di sini tetapi berpreda nah她 akan masuk ke dalam ya di sini jangan lupa mikirnya karena itu bersama saya baik saya perlu berpreda nahi baik mereka akan menjau sekarang Hai seperti yang saya katakan tadi mulai panennya sekitar bulan Desember atau Januari tergantung jenis anggurnya tapi anggur flame yang seperti saya katakan tadi itu mulai Desember sampai bulan Mei jadi dari Desember sampai Mei itu petik ya petiknya lumayan lama ya ini karena jenis anggurnya berbeda-beda dan bulan petiknya pun berbeda-beda ada yang petik di bulan Maret itu seperti krimsem yang warna merah itu itu bulan Maret ada petik bulan April krimsem biasanya bulan antara akhir bulan Maret sampai bulan April dan masih ada juga petik di bulan Mei juga masih ada dengan anggur-anggur yang lainnya jenis yang lain itu petiknya sampai bulan Mei begitu Oke coba lihat teman-teman ini rownya di sini ya ini namanya satu lain ini lain yang satu ini satu ini dua-duanya namanya satu roh ya rohnya ini ada nomornya masing-masing ada nomornya ini memudahkan untuk apa namanya pada saat bekerja karena ini rohnya panjang ya jadi kita saat bekerja Masoro nomor berapa itu sangat membantu ya untuk apa namanya di saat bekerja ini semua air ini dari sungai ya teman-teman sungainya ini kurang lebih sekitar mungkin dua kilo lah dua atau tiga kilo dari sini jadi dua atau tiga kilometer ya dari sini jadi sepanjang sungai itu itu banyak sekali ada fam ya hai 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 hai